Tentang pengertian karya tulis atau karya ilmiah Karma karya ilmiah adalah karangan yang memamparkan pendapat hasil pengamatan dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode dengan sistematika penulisan dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan Kebenarannya, karya tulis adalah laporan tentang tindakan hasil atau informasi yang dikumpulkan dari data primer atau sekunder untuk tujuan dan untuk tujuan tertentu Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun dengan baik berdasarkan metode dari pendekatan ilmiah yang melibatkan proses seperti mengidentifikasi masalah, mengaitkan masalah dengan teori mengumpulkan data, mengelola data, dan membuat kesimpulan Karya ilmiah menurut para ahli Jadi, satu, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar Dua, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis Tiga, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil kepengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu serta sistematika dan masih banyak lagi Selanjutnya, yakni tentang pengertian makalah, jurnal, dan paper Sebuah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu disebut makalah Makalah biasanya ditulis sebagai tugas kuliah atau seminar dan didasarkan pada ketemuan kajian pustaka Pendauluan, tinjauan, literatur, metode penelitian, dan hasil biasa ini merupakan komponen umum dari makalah yang ditulis secara sistematis Penelitian, pembahasan, dan kesimpulan abstrak dan metode penelitian tidak disertakan dalam makalah ini 1. Karangan yang termasuk tugas pelajar selama pendidikannya di sekolah 2. Jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan 3. Tugas penulisan untuk mengakhiri suatu satuan bidangan studi dalam tentang waktu seperti dalam rentang waktu seperti semester dan sejenisnya guna memperlihatkan penguasaan atas bidang studi tersebut dan masih banyak fungsi yang lainnya Selanjutnya, ini B. Jurnal Jurnal merupakan tulisan yang berisi berbagai artikel informatif serta akademis jurnal sendiri akan diterbitkan secara periodik biasanya dalam 1 tahun akan diterbitkan 2-3 kali Jurnal bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang tertentu melalui hasil penelitian atau pengamatan Sistematika penulisan jurnal biasanya terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan, pustaka, metode penelitian hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Jurnal memiliki arti yaitu sebuah majalah yang berisi artikel yang membahas bidang atau topik tertentu Sementara, berdasarkan istilah jurnal ilmiah adalah rangkuman artikel yang berisi hasil penelitian yang kemudian dipublikasikan sebagai upaya diseminasi hasil penelitian Mengutip dari Simon Rasser University Artikel jurnal adalah artikel yang mengulas suatu bidang secara spesifik dan terperinci Berdasarkan reputasinya dan kompetensi penulisan jurnal lebih unggul daripada papar Selanjutnya, C. Papar Papar merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang lebih singkat dibandingkan makalah dan jurnal Maka biasanya ditulis untuk mempresentasikan hasil penelitian atau pemikiran dalam suatu konferensi atau seminar Sistematika penulisan papar lebih fleksibel dibandingkan makalah dan jurnal Papar bisa dibuat jadi dua kolom Pembahasan papar lebih singkat dan hanya membahas masalah tertentu saja Papar dilengkapi dengan abstrak dan metode penelitian Dalam pembuatan karya ini, kita harus memiliki beberapa tahap yang harus kita lewati Yang pertama adalah menentukan permasalahan yang akan kita bahas Yang kedua adalah menentukan rumusan masalah Yang ketiga adalah membuat rangka permasalahan Yang keempat adalah membuat hipotesis Yang kelima adalah eksperimen atau kita melakukan sesuatu apa yang telah kita buat sebelumnya Atau apa yang telah kita paparkan di dalam hipotesis tersebut Yang keenam adalah menarik kesimpulkan atau menyimpulkan apa yang telah kita bahas sebelumnya Atau juga bisa menambahkan daftar referensi dari buku ataupun jurnal yang telah kita baca Pembuatan format karya ilmiah juga mencampur halaman sampul, halaman karya cipta, karya pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh, ucapan penghargaan, indeks, dan daftar ajuan Itu termasuk format dalam pembuatan karya ilmiah Terima kasih telah menonton!